Tim MotoGP di musim 2023 ini memiliki kesempatan terakhir untuk persiapan pramusim, dengan tes resmi 2 hari di Portimao akhir pekan ini. Sirkuit yang sama di mana siri pembuka musim akan berlangsung pada 24 hingga 25 Maret. Tes berlangsung di Portimao dari pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu setempat pada hari Sabtu dan Minggu. Dilanjutkan dengan latihan start. Portimao akan menjadi kesempatan terakhir bagi tim pabrikan untuk memilih aerodinamika. Dan yang terpenting, mesin yang akan digunakan untuk memulai musim balap 2023 dan akan disegel. Hasil tes MotoGP Portugal 2023 di sirkuit Algarve menempatkan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagniaya sebagai yang tercepat. Peko menorehkan catatan waktu terbaik dengan 1 menit 38,771 detik. Sedangkan di belakang pembalap asal Italia itu, Luca Marini dari tim Muni VR46. Dan Maverick finalis dari Aprilia Racing melengkapi jajaran top 3 pada sesi kali ini. Mark Marquez dari Red Soul Honda hanya berada di posisi ke-19. Sementara adakan setimnya yakni Johan Mir di posisi ke-14. Franco Morbidelli dari tim Monster Yamaha tampaknya masih dalam kesulitan. Sesuai nomor start, dia berada di posisi ke-21 dengan lebih lambat 1,643 detik. Sementara posisi juru kunci ditempati pembalap rookie Augusto Fernandez dengan selisih 2 detik pas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Luca Marini dari VR46 Ducati menetapkan lead tercepat di kedua tes musim dingin sebelumnya. Yakni di Valencia pada bulan November dan kemudian tes 3 hari di Sepang pada bulan Februari. Marini menggunakan Ducati versi 2022. Terima kasih telah menonton!